Halo Sobat Era Netizen. Anda ada dalam seri hashtag Aliran Islam Transnasional di Indonesia yang membahas 6 perbedaan aliran Syiah dan Sunni. Aliran Islam tertua dengan pengikut yang masih aktif saat ini adalah Sunni dan Syiah. Sejarah perbedaan keduanya didasarkan pada perbedaan politik pada awal sejarah Islam setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Alasan utama paling menguatkan yang memisahkan kedua aliran ini adalah peristiwa politik yang menyebabkan terbunuhnya Hussein bin Ali bin Abhi Talib yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Perbedaan utama dua aliran Islam ini adalah soal politik yang kemudian meluas seiring dengan tragedi-tragedi politik yang terjadi dan perkembangan ideologi serta konsep agama yang berkembang pada masing-masing pihak. Penganut Islam Sunni berpendapat bahwa penerus Nabi dapat dipilih lewat kesepakatan. Hal yang paling penting adalah mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Sedangkan Islam Syiah meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi halifah. Konflik yang berujung pada peperangan di antara keduanya pun masih berlangsung hingga sekarang, terutama di kawasan timur tengah dan ada beberapa yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah enam perbedaan yang ada antara aliran Islam Sunni dan Syiah. Nomor satu, perbedaan dalam tawhid atau ketuhanan. Dalam keyakinan Syiah, tawhid yang murni harus dikonsepsikan dengan imamah. Syiah menganggap Ali dan para pemimpin keturunan Nabi Muhammad sebagai imam, yakni sosok wali Allah yang ajarannya tidak mungkin salah. Itulah sebabnya, keimanan seseorang dianggap tidak sah meski secara tulus beriman kepada Allah dan Rasulnya, jika tidak ditopang oleh kepercayaan terhadap keimamahan Syiah. Sedangkan Sunni menganggap halifah dan imam hanya sebagai jabatan setara kepala negara yang dapat dipilih melalui majelis, sehingga tidak terkait dengan ajaran tawhid. Sunni justru memandang tawhid seseorang bisa rusak apabila mengkultuskan seorang manusia melebihi derajat Nabi atau Allah. Hal inilah yang mungkin membuat Sunni kerap memandang Syiah bukan lagi Islam dan mungkin juga sebaliknya. Nomor 2, Perbedaan Dalam Rukun Iman Hal yang paling membedakan adalah Muslim Syiah mengimani imamah, yakni adanya imam spiritual yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah ke Nabiyan, sedangkan Muslim Sunni tidak. Enam rukun iman Muslim Sunni adalah, Iman kepada Allah, Iman kepada para malaikat, Iman kepada kitab-kitab Allah, Iman kepada Nabi dan Rasul, Iman kepada hari akhir, Iman kepada hodoh dan hodar. Sedangkan Muslim Syiah memiliki lima rukun iman, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada imamah, yang ketiga iman kepada Nabi, Rasul, kitab, dan malaikat, yang disebut nubuah, yang keempat iman kepada hari akhir atau al-ma'ed, dan yang kelima iman kepada keadilan Allah atau al-adlu. Nomor 3, Perbedaan Dalam Rukun Islam Rukun Islam umat Sunni adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan haji. Sedangkan bagi Muslim Syiah, syahadat tidak termasuk dalam rukun Islam. Hanya saja, syahadat tetap harus diikrarkan ketika seseorang hendak memeluk Islam. Rukun Islam aliran Syiah adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan wilayah. Nomor 4, Perbedaan Dalam Berwudu Dalam berwudu, Muslim Syiah mengikuti anjuran surah Al-Ma'idah ayat 6, yaitu membasuh muka dan kedua tangan hingga siku, mengusap rambut dan kedua punggung kaki. Sedangkan tata cara wudu bagi Muslim Sunni adalah mengikuti sunnah, yaitu dengan cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air dalam hidung, dan mengusap telinga. Nomor 5, Dalam Beribadah Sholat Muslim Sunni dan Syiah sama-sama menjalankan sholat lima waktu. Namun, dalam situasi tertentu, seperti bepergian misalnya, Muslim Sunni memperbolehkan sholat jama'at, yaitu meringkas dua waktu sholat dalam satu waktu. Selain itu, Muslim Sunni sering menempatkan sajadah untuk sholat dan jama'ah laki-lakinya kerap mengenakan kopiah, sedangkan Muslim Syiah tidak. Nomor 6, Rujukan Hadits dan Mahzab Hadits yang digunakan oleh kedua aliran ini berbeda. Muslim Sunni menggunakan enam hadits, yakni Al-Bukhori, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Turmudzi, dan Al-Nasai. Selain itu, terdapat empat mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan Muslim Syiah hanya menggunakan empat hadits dan memiliki tiga mazhab utama, yaitu Zaidi, Ismaili, dan Ashariah. Itulah enam perbedaan antara Islam Sunni dan Syiah. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jargon bineka tunggal ika, kita harus tetap damai atas adanya perbedaan tersebut. Terima kasih telah menonton. Jika ada koreksi atau komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin pintar dan bahagia. Bagikan juga konten ini agar bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Terima kasih.